Halo Mamski, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin masakan yang berbahan dasar ikan pari asap Wuh, ini tuh ngingetin aku masakan ibu di kampung halaman Jadi rasanya tuh pedes, aromanya khas banget Ikan yang beraroma smoky Dan rasanya ini bener-bener enak banget Intro Oke, untuk bahannya disini aku punya 2 buah cabai merah besar 2 cabai merah keriting 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah Aku juga pakai 1 buah tomat, ini ukurannya kecil 2 cm jahe dan kunyit Dan biar ada pedes-pedesnya, aku tambahin juga cabai rawit merah Nah ini bahannya akan aku haluskan Jadi ini semuanya aku iris-iris dulu Kalau dilihat dari bumbunya memang dominan cabai ya mam Karena sayur ini tuh memang harus pedes Kuahnya kental dan warnanya merah gitu ya Oke, sekarang aku mau haluskan Ini aku pakai chop aja Tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya Setelah dihaluskan hasilnya seperti ini Selain bumbu halus, aku juga pakai bumbu yang diiris-iris Biar wangi, ada 3 buah cabai hijau besar Dan cabai rawit lagi Rawitnya ini aku campur ya, rawit merah dan rawit hijau Oke ini aku sisikan dulu, taruh di tempat lain Nah ini dia main of course-nya Ikan pari asap Kebetulan rumahku ini deket pantai ya mam Jadi gampang kalau mau beli ikan asap seperti ini Tuh ya aromanya Dan ini aromanya khas banget Pastikan ikan pari asapnya ini harus enak, seger Kita bisa cek dari aromanya dan teksturnya Oke, karena ini ukurannya besar Jadi aku potong menjadi lebih kecil aja Kalau sudah, sekarang kita akan lanjut menumis bumbunya Aku sudah panaskan pan Beli sedikit minyak untuk menumis Dan kalau minyaknya sudah panas Kita tuang bumbu halusnya tadi Lalu tumis dulu, ini sekitar 2 menitan Sampai kadar airnya berkurang Kalau sudah agak berkurang, seperti ini Selanjutnya kita masukkan irisan cabai hijau dan cabai rawitnya Lanjut lagi ditumis sampai bumbunya itu tanak Rahasia dari semua masakan itu terletak di bumbu juga ya mam Jadi kita tumis dulu bumbunya sampai benar-benar mateng Seperti ini kira-kira Setelah itu bisa kita tambahkan air Sebanyak 400 ml Atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing Mamski mau kuahnya berapa banyak Oke, diaduk sebentar Ini aku tambahkan sedikit gula merah Dan kalau kuahnya sudah mulai mendidih Kita bisa masukkan ikan parinya Oke, ikan pari sudah masuk Nah, ini kita akan masak dulu selama 10 menitan ya Supaya bumbunya itu meresap juga ke dalam ikan pari Nah, ini sudah 10 menitan Mamski Sudah mendidih Setelah itu aku tambahkan 1 bungkus santan instan Oke, diaduk dulu sampai rata Masya Allah ini aromanya wangi banget Lalu aku beri garam Penyedap rasa Dan gula pasir Udah, ini kita lanjut lagi masaknya Selama 5 menit Kalau sudah 5 menit Jangan lupa tes rasa ya mam Kalau rasanya sudah pas Boleh matikan api Alhamdulillah Sayur ikan parinya sudah jadi Ini aromanya Masya Allah enak banget Rasanya sudah pasti pedes Gurih Karena kita pakai cabainya lumayan banyak ya Selain dihaluskan cabainya itu juga kita iris-iris Sekarang aku mau cobain Makan pakai sayur ikan pari asap ini Tuh ya, dagingnya lembut banget Ini dia, Bismillah Masya Allah rasanya enak banget Rasanya pedes, gurih Bubunya juga medok ya Hmm, ini tuh ngingetin masa kecil aku Saat di kampung halaman dulu Jadi wajib banget dicoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah, wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya